Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama merapi pleasure disini Oke teman-teman kali ini saya kedatangan handphone Xiaomi Redmi berapainya 5a dalam keadaan sudah terbongkar dan ini kata teman saya sudah dikerjakan di bagian IC display bisa teman-teman ketahui disini sudah bekas fluk ya bekas dikerjakan oleh teman saya dan katanya sudah diganti dua kali IC display tapi tetap tidak membuahkan hasil coba kita cek terlebih dahulu ya apakah handphone ini dalam keadaan short atau tidaknya terlebih dahulu ini untuk tes poin V-bat nya sudah di luka ya pakai T0 dan sekarang kita akan coba cek pakai multimeter analog terlebih dahulu untuk memastikan apakah handphone ini dalam keadaan short atau tidak lanjut kita coba pakai multimeter analog di skala kali 1 Ohm dan kita akan coba apakah ada pergerakan jarum multi saat prop kita tukar ya Oke ini prop merah kita hubungkan ke ground prop hitam kita coba cek di tes poin pipet tidak ada ada pergerakan ini mendadakan bahwasannya handphone ini dalam keadaan aman tidak short kita tukar propnya seharusnya ada pergerakan di 5-10 Ohm seperti itu teman-teman Oke kita akan coba lagi prop merah kita hubungkan ke ground tidak ada pergerakan ya kita tukar sebaliknya prop merah sekarang ke tes tes poin pipet dan prop hitam ke ground ya ada 5-10 Ohm kita tukar harus diam ini menandakan bahwasannya handphone ini tidak dalam keadaan short Oke lanjut kita akan coba cek untuk baterainya apakah baterainya masih terisi ataukah kosong jadi kita akan coba cek Oke mohon maaf teman-teman tidak saya kita daping untuk mempercepat ya kita gunakan multimeter digital di skala DC untuk cek baterai Hai Oke untuk baterainya 3,8 volt bisa teman-teman ketahui berarti bisa dipastikan untuk kualitas baterainya masih aman ya masih bisa untuk menghidupkan handphonenya dan sekarang kita akan coba terlebih dahulu apakah handphone ini terdeteksi PC atau tidaknya kita akan cek untuk handphonenya masuk ke posisi Facebook dulu ya sebelum kita kerjakan bagian display jadi untuk teman-teman bila mana teman-teman dapat di handphone apapun itu untuk Xiaomi bila mana kerusakan di bagian display dan tidak terlihat ya tidak terlihat tampilan gambar itu terlebih dahulu cek di bagian Hai di posisi Facebook ya maksudnya di PC dulu jangan langsung ke hardwarenya kita tekan tombol volume atas dan power kita coba lanjut ya motornya bergerak ya ini menandakan bahwa handphone ini masih dalam keadaan hidup Oke lanjut kita akan koneksikan handphonenya ke PC Oke lanjut kita akan hubungkan handphonenya ke PC tapi sebelumnya kita akan cek di device manager terlebih dahulu dan ini seharusnya akan terdeteksi Facebook ya Android jadi seperti itu teman-teman kalau dapati handphone dengan kerusakan tidak ada tampilan di layar dan handphone masih bergetar jadi seperti handphone normal kebanyakan ya kita akan pastikan masuk ke Facebook mode dan kita koneksikan ke PC ya di sini tidak ada Android ya tulisan Android atau ADP device dan bisa teman-teman pastikan ternyata terdeteksi 900 e kalau seperti ini berarti dipastikan kerusakan bukan di bagian display ini ini kerusakan malah biasanya kalau IMMC nggak sehat atau CPU yang bermasalah bukan karena tidak ada tampilan di layar tapi bukan IC display nya yang bermasalah tapi ternyata ini CPU problemnya antara CPU dan IMMC nya tidak sinkron dengan baik dan terdeteksi 900 e jadi kalaupun handphonenya kelihatan bergetar seperti ini ya bergetar ya dan kita koneksikan ke PC langsung terdeteksi 900 e berarti menandakan bahwasannya handphone ini bukan bermasalah di bagian display tapi memang permasalahan ada di bagian CPU atau IMMC handphone itu sendiri jadi teman-teman jangan langsung gegabah jangan langsung bongkar seperti ini ya dan bisa teman-teman ketahui ini teman saya menyuruh saya untuk menggantikan IC display sudah berulang kali digantikan tetap handphone tidak muncul ya logo ataupun tampilan apapun di layar jadi teman-teman pastikan terlebih dahulu bila mana teman-teman anda dapati Xiaomi tipe apapun itu tidak ada tampilan di layar dihidupkan hanya bergetar seperti ini itu bisa cek terlebih dahulu di PC di posisi Facebook mode ya kalau terdeteksi Facebook mode itu bisa lanjut kita bongkar dan kita kerjakan di bagian display tapi kalau ternyata terdeteksi 900 e seperti ini ini berarti menandakan bahwasannya handphone ini bukan bermasalah di bagian display Oke lanjut kita akan coba cek untuk handphone yang aman ya jadi untuk membedakan kita akan coba untuk matikan handphonenya dan kita masuk ke posisi Facebook mode ini kita asumsikan tidak tampilan tidak ada tampilan di layar ya jadi masuk ke posisi Facebook volume bawah dan power kita tekan bersamaan Hai ini kan akan bergetar ya handphonenya dan akan muncul logo Facebook seperti ini kalaupun ini tidak ada tampilan di layar kita akan coba untuk koneksikan ke PC ya dan di PC akan terdeteksi Android pun seperti ini ya Android bootloader interface kalau sudah seperti ini walaupun tampilan di layar tidak tampak baru kita kerjakan di bagian display seperti itu temen-temen di bagian display entah itu LCD ataupun AC display itu sendiri tapi kalau terdeteksi hanya 9000E ataupun 9008 seperti handphone yang bermasalah ini jangan gantikan AC display ataupun LCD nya itu akan tetap sama saja karena permasalahan sepenuhnya berada di bagian CPU atau IMMC handphone itu sendiri seperti itu teman-teman untuk tutorial kali ini saya lama nggak upload ya dan ini tidak saya dubbing jadi kalau berisik mohon maaf lanjut untuk tutorial selanjutnya pastikan tetap bersama merapi flasher channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita tutup dulu